Intro Baik, terima kasih sempat yang terhadapkan dengan kami Kami dari mahasiswa EPUBUSKOLIS semester 2 Ini menggunakan beberapa pertanyaan kepada Bapak mengenai kependulukan di desa Pertama-tama dulu, kami perlu memperkenalkan diri Nama saya Candia Wantirong Benua Teman saya Medisani Wantirong Benua Dan teman saya yang satunya adalah Irene Karolimogul Baik Pak, apakah dalam kesempatan ini Bapak memberikan kami kesempatan untuk Bapaknya atau tidak? Boleh Bapak langsung saja Untuk pertanyaan pertama Bapak Apakah semua warga di desa Bapak memiliki dokumen kependulukan? Terima kasih untuk Mas Tadisa sekarang Masih ada yang belum memiliki dokumen Contohnya kan kita keluarga Kemudian KTP Apalagi kita lahir ya Termasuk di situ kita pernikahan Masih ada, cuma Masih sedikit aja jumlahnya yang belum Tapi lebih besarnya Lebih banyak yang sudah memiliki dokumen Jadi intinya lebih banyak yang sudah memiliki Apakah di desa Bapak ada pertinggal dokumen kependulukan masyarakat? Ya, kalau pertinggal sih Kita ada dokumen di desa Satu-satunya tadi ini ada kartu keluarga Tapi enggak semua Ada kartu keluarga Cuma ini ada kartu keluarga Cuma ini aja yang enggak ada yang di desa sama kita Kalau masalah akte lahir enggak ada Satu-satunya tadi apa? Akte Ratorina Enggak ada di sekitar kita Apakah masih ada masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependulukan di desa Bapak? Ya, kan enggak rasa gila ya Tadi kan masih ada Tapi cuma jumlahnya yang sedikit Mungkin karena ini ada yang baru menikah juga kan Mungkin dalam masih proses penerusan Oke, untuk pakai elektronnya Mungkin kepada Baik, jangan kasih Pak Nah, yang ingin saya tanyakan saat ini itu Kenapa masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki dokumen kependulukan tersebut? Apakah masyarakat mau mengurus atau tidak peduli? Atau ada juga alasan lain yang membuat masyarakat tidak memiliki dokumen kependulukan? Sebenarnya ini mereka kebundi Karena saya akan kebundi Selama ini, mereka juga ada yang mengurus Mungkin saja kalau ada formulir dari Binas Kependulukan Mereka minta bantuan ke sini untuk minta cara bagaimana polisian mencapat ke sini Baru kan ditangkatkan sama Pak Kades Nah, jadi kalau alasan lainnya itu mungkin karena tidak ada juga pendidikannya Atau masih belum tahu bagaimana itu dokumen itu Untuk apa ini, untuk apa ini, untuk apa ini kan Jadi maka pelatuh keluarga Untuk apa juga KTP-nya Saya bilang, saya katakan tadi masih ini Ada yang pendidikan, pendidikannya kurang Kemudian bagaimana cara penyisian permusulat Kalau pengurusan kakak contohnya ada formulir diisi Di KKM Caman lagi Baru masuk ke pendudukan Kemudian masalah lokasi pengurusannya Kan agak jauh dari sini Bantu kemarin itu kan masih di lingkungan kecamatan Ini sudah pindah ke sana Ke desa apa yang lain kita balon Berarti disini para desa selalu membantu Selalu membantu kalau memang mereka datang ke sini Meminta bantu juga bagaimana cara pengisian formulirnya Selalu kita bantu Nah itu juga kerja kita di desa Bagaimana strategi pemerintah desa Agar semua warga memiliki dokumen kependudukan Apakah para desa pernah atau sering membantu Mengurus dokumen masyarakat? Kalau masalah mengurus Cuma saya bilang tadi Cuma masalah pengisian formulirnya saja Kalau mengurus langsung Kita tidak boleh Jadi izinkan oleh pihak yang bertekad juga Jadi mereka itu harus datang saja ke sana yang bersangkutan Tidak boleh diwacili Jadi berkepala keluarga Berkepala keluarga yang pentingnya Tidak ada namanya di situ Jadi menunggu apa cara pengurusannya kita tidak langsung Cuma hanya sampai di desa kita juga Membantu mereka mengurus formulir Kita kasih telah tangan sama Kepala desa Kemudian kita Himbu mereka untuk mengurus Baik kemudian Pak berhubungan dengan pertanyaan saya sebelumnya Apa saja kendala pemerintah desa Dalam menghimbau masyarakat Untuk mengurus dokumen kependudukannya tersebut Kalau masalah apa Apa yang tadi Kendala ya Seharusnya tidak ada sih kendala untuk menghimbau orang lain Tapi tetap kita himbau Agar seorang untuk mengisi ini Kalau tidak ada Terus untuk mengurus balik Atau mengurus Apalagi kan saat-saat ini kan Lebih apanya ke BLT Jadi ini sebenarnya yang dibutuhkan ini Jadi wajib kita himbau untuk mengurus Selesaikan contohnya Kalau yang ada yang inginkan Harus melalui KTP-nya Harus melalui keluarganya kan Jadi Himbu mereka Berarti dapat disimpan bahwa Semua pengurusan selanjutnya berjalan dengan lancar Berjalan dengan lancar Selalu kita bantu dari desa Terima kasih kalau pertanyaan selanjutnya Dan dijawab oleh Ini saya akan melihat Baik Pertanyaan selanjutnya Apakah dalam penggunaan dana desa Tidak ada dana yang berkaitan dengan Pengurusan dalam kebunuhan Untuk dana desa Sampai sekali tidak ada Karena semua pengurusan dokumen Sekarang dikira Tanya terakhir Apa upaya yang sudah dilakukan Dan akan dilakukan pemerintah desa Pemerintah desa ke depan Sehingga Masyarakat sadar tentang pentingnya Dokumen Salah satu tujuh dulu Itu menghimbau masyarakat Menghimbau masyarakat Agar segera Menurus Semua dokumen Tukumnya Contohnya KT Keluarga KTP Terima kasih Pertanyaan Terima kasih Baik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga bermanfaat Terima kasih 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 di tengah-tengah masyarakat maksudnya artinya sangat jangan bisa siang lagi memang pendidikan ini sangat-sangat kalau soal uang bisa itu dicuri orang tapi pendidikan pengetahuan ini gak bisa dicuri orang ini adalah sebagai senjata masa depan mencari kehidupan yang lebih baik daripada hari ini terima kasih jadi saya ingin menanyakan tentang dokumen kependudukan jadi apakah semua orang gajah saya memiliki dokumen kependudukan ya apakah kita semua karena kita masih kenyaman tapi tapi keluarga KPP dan terlahir banyak kebanyakan sudah memiliki kebanyakan tapi masih ada yang belum mungkin ada kendalanya yang baru untuk keluarga yang yang baru lahir berapa banyak yang tidak memiliki KPP untuk keluarga kalau terakhir yang baru-baru memiliki keluarga baru itu kan kita juga gak tahu yang penting kan terakhir sudah memiliki sudah mengurus kartu keluarga sama waktu lahir karena kita kan kalau mereka mengurus kartu keluarga disini kita mungkin membawa mereka untuk mengurus waktu lahir selanjutnya apakah masyarakat yang tidak mengurus dokumen itu tidak mau mengurus atau tidak peduli dengan imbal yang tidak tahu ya tapi kebanyakan yang mungkin tidak peduli karena sudah waktu mereka bagaimana strategi pemerintah desa agar semua warga memiliki dokumen untuk pendudukan kita mencoba pemerintah melalui pemerintah di pemerintah di pemerintah selanjutnya apakah dalam penggunaan dana desa tidak ada dana yang berkaitan dengan komersi administrasi pendudukan masyarakat yang terakhir apa upaya yang sudah dan akan dilakukan pemerintah desa sehingga masyarakat sadar tentang pentingnya dokumen pemerintah maksudnya upaya yang dilakukan pemerintah desa untuk mengimbau pentingnya pendudukan kepada masyarakat biasanya kita harus memberikan himbauan kepada mereka melalui pemerintah sekian 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 Tentang dokumen kependudukan Apakah ibu memiliki dokumen kependudukan seperti KTP atau aktif lahir? Ya, semua memiliki Selanjutnya, apa saja strategi pemerintah desa Sehingga ibu memiliki dokumen kependudukan Selalu mengimbau karena semua KTP itu berguna Baik dalam pengurusan apapun, dalam keluarga semuanya memiliki KTP Selanjutnya, apakah aparat desa pernah atau sering membantu mengurus dokumen masyarakat? Ya, tentulah Mana kita tahu kalau tidak diberitahukan bagaimana pengisian data C4, pengambilan formulir, mengisi formulir sebelumnya kan Kita ambil dari desa Yang dibantu kita untuk mengisi Selanjutnya, apa saja kendala untuk mengurus dokumen kependudukan? Kalau kendalanya kan barusan ini kami mengurus kartu akten kelahiran Karena bergantinya kartu keluarga dari ibu rumah tangga menjadi kami Kadang pemberitahunya sanksi kita Tidak terulang-ulang pengurusannya Kadang tidak urus, tapi sampai di tempat kependudukan ada lagi yang diurus Tidak total ada pemberitahun pengurusannya Masih ada pengulangan Apakah dalam penggunaan dana desa tidak ada dana yang berkaitan dengan pengurusan administrat kependudukan? Tidak ada Tidak ada juga kita keluarkan biaya Dana desanya juga tidak keluar Selanjutnya, apa upaya yang harus dilakukan pemerintah desa ke depan Sehingga masyarakat sadar tentang pentingnya dokumen kependudukan? Perlu pemberitahuan dan sosialisasi kepada masyarakat Karena masyarakat kadang juga bingung bagaimana pengurusannya Kadang juga apara desa ada yang tidak tahu cara pengurusan kartu KK Dibilangnya nanti ada datang ke kantor Cama Kantor Cama juga bilang nanti harus ada dulu surat keterangan dari kepala desa Harus betul-betul lah Sudah semuanya Siap Kalau dah Itu saja yang saya tanyakan Terima kasih saya kesempatan Terima kasih Terima kasih